Pemirsa Anda kembali lagi di Prime Time News, status daerah khusus ibu kota atau DKJ yang selama ini dimiliki Jakarta atau DKI yang selama ini dimiliki Jakarta tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya berdasarkan undang-undang IKN, Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota per 15 Februari 2024. Namun pihak istana menegaskan perubahan status Jakarta akan dilakukan setelah adanya keputusan presiden atau kepres. Berakhirnya status daerah khusus ibu kota untuk Jakarta disampaikan Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas. Menurut Supratman, merujuk pada undang-undang tentang ibu kota negara atau IKN, serta berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2007, status Jakarta sebagai ibu kota negara habis statusnya pada 15 Februari 2024. Terkait hal ini, staf khusus presiden bidang hukum, Dini Santi Purwono, mengatakan berdasarkan pasal 39 undang-undang IKN, DKI Jakarta tetap ibu kota negara, sampai dengan terbitnya keputusan presiden atau kepres pemindahan IKN ke Nusantara. Namun pakar hukum tata negara Agus Riwanto mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah dalam penentuan status hukum ibu kota negara, sebab secara de facto Jakarta masih menjadi ibu kota. Namun secara de jure, status itu seharusnya hilang dari kota Jakarta per 15 Februari tahun ini. Maka mesti ada kebijakan khusus dalam hukum tata negara bagaimana mematasi kekosongan hukum ini. Pertama menurut saya, segera saja DPR mengesahkan, membahas dan mengesahkan, RUDKI yang sekarang sudah, surat presiden sudah muncul dan segera dilakukan, agar tidak berlama-lama, sehingga nanti kita punya kepastian hukum mengenai status ibu kota negara itu di IKN. Lalu kapan KPRS akan dikeluarkan? Semua tergantung dari kewenangan penuh presiden. Yang pasti saat ini DPR tengah membahas rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta, di mana sejumlah pasal menjadi polemik. Salah satunya penunjukkan gubernur Jakarta oleh presiden. Mantan Menko Pohukam Mahfud MD bahkan mewanti-wanti adanya potensi pemilihan gubernur Jakarta tidak melalui pemilihan langsung. Satu isi yang di situ sangat mengecoh kalau saudara tidak hati-hati, yaitu gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh presiden langsung. Karena ini daerah khusus, masyarakat tidak setuju, lalu sekarang kesepakatan sementara, itu nanti gubernur DKJ itu akan dipilih dua nama oleh DPR, lalu diserahkan kepada presiden. Presiden tentukan satu. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu, masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur. Sejarawan JJ Rizal juga ikut buka suara. Menurutnya RUU tersebut sejatinya kemunduran dari cita-cita demokrasi. DKJK-nya itu kayaknya nggak bisa dibaca sebagai khusus, tapi kompeni. Kenapa, mas Rizal? Karena VOC itu kan gubernurnya ditunjuk langsung dari Hiran 17 di Belanda sana. Jadi menurut saya ini bentuk-bentuk pemunduran yang sangat jauh ya. Makanya tadi saya setuju kalau Pak Mahput bilang ini aktivitas mengecoh. Karena kerjaan kompeni itu kan mengecoh, menipu, berbohong begitu ya. Bikin cipua-cipoa begitu. Itulah perilaku kompeni. Dan kita tahu kompeni itu melakukan praktik-praktik begitu dengan sesuatu yang dianggap sebagai kewajaran. Di sisi lain, DPR RI menegaskan Gubernur DKI Jakarta akan tetap dipilih oleh rakyat, bukan presiden. Ya kan kita sudah sepakat dengan pemerintah, bukan hanya Gerindra. Seluruh partai politik sudah sepakat dengan pemerintah sebelum reses, bahwa untuk pemimpin daerah khusus Jakarta itu dipilih melalui pilkada. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!